Pemuswil ribuan kader pemuda Muhammadiyah berduyung-duyung datang ke Benteng Van der Wijk, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Mereka datang dalam langkah mengikuti musyawarah wilayah atau muswil ke-17 pemuda Muhammadiyah, Jawa Tengah. Berikut informasinya untuk Anda. Mengambil tema memantapkan spirit kader Jateng berkemajuan, acara dihadiri ribuan kader pemuda Muhammadiyah dari berbagai daerah se-Jawa Tengah. Muswil ke-17 digelar di Hotel Kompleks Wisata Benteng Van der Wijk, Gombong, Kebumen. Acara pembukaan dilakukan di Aula Diponegoro dengan dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah Tafsir, dan Bupati Kebumen, Yazid Mahfud. Acara dibuka oleh Bupati Kebumen, Yazid Mahfud. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi pemuda Muhammadiyah dan berharap terpilih pimpinan terbaik dan semakin maju. Hari ini, di atas nama pemerintah daerah, Bupati Kebumen mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kebumen Muhammadiyah yang mempercayakan Bupati Kebumen Muhammadiyah tempat, Bupati Kebumen Muhammadiyah, Bupati Kebumen Muhammadiyah, Jawa Tengah Tengah. Saya mendukung sepenuhnya kegiatan ini dan mudah-mudahan Bupati Kebumen Muhammadiyah ini terpilih, Bupati Kebumen Muhammadiyah yang memang benar bisa berfasta pikul erot dengan organisasi pemuda yang lain dan mudah-mudahan Bupati Kebumen Muhammadiyah ke depan semakin maju, semakin canggih, dan semakin kreatif karena ini eranya juga era milenial untuk pemuda Muhammadiyah adalah harapan bangsa. Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir menyampaikan pesan agar kadar pemuda Muhammadiyah dipersiapkan bekal untuk menjadi pemimpin di Muhammadiyah. Kadar pemuda Muhammadiyah harus memiliki wawasan keagamaan yang cukup karena Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan. Pertama tentu menyampaikan apresiasi penghargaan pada PWM Jateng yang hari ini melaksanakan bagaimana sesuai dengan tema membangun Jawa Tengah yang maju bahwa Pemuda Muhammadiyah sebagai bagian penting di Ortom karena se-level lagi menjadi pimpinan Muhammadiyah maka sudah sewajarnya bahkan seharusnya menyiapkan diri menjadi kandung-kandung Muhammadiyah di masa depan untuk menggantikan estafet ke pemimpinan bahkan itu bekal diri untuk membangun jiwa yang maju diri yang maju, pola pikir yang maju menjadi sangat penting bagi kandung-kandung Muhammadiyah bahkan itu tema itu menjadi sangat terdepan karena sekali lagi kandung Muhammadiyah harus punya pola pikir pola tindak yang maju kalau tantangannya sendiri Pak mungkin Pemuda Muhammadiyah yang zaman jenengat sampai yang sekarang kira-kira Pak? ya jadi memang ada beda style ya beda style dan mungkin juga terkait dengan beda tantangan kalau Pemuda Muhammadiyah generasi saya dulu mulai sebelumnya Pak Hajri itu penekanan program lebih pada bangunan intelektual sehingga pokam waktu itu nyaris tak tersentuh belakang sekarang itu basisnya basis gerakan dengan tampilnya dhning itu lebih pada gerakan karena itu pokam menjadi lebih dominan lebih menonjol dibanding basis interaktualnya karena itu saya kira ke depan itu sesuatu yang bagus dipadukan antara bangunan intelektual yang selama sudah dibangun dari awal-awal Pemuda ditambah dengan kekuatan gerakan sehingga militansi di satu pihak gerakan intelektual di pihak lain sehingga Pemuda Muhammadiyah ke depan menjadi lebih sempurna acara muswil digelar selama tiga hari hingga tanggal 3 Mei 2019 dalam acara muswil akan ada penyampaian laporan pertanggung jawaban pemilihan pimpinan baru serta rekomendasi program kerja ke depan taro memberitakan dari kebumen Jawa Tengah